untuk merefleksikan pembangunan bangka selatan di akhir tahun 2021 pemerintah menggelar kegiatan diskusi kolaboratif bersama stakeholder terkait pada kamis pagi diskusi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam membangun daerah di tahun berikutnya agar berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat Gajati Bangka Belitung Daru Terisadono menyambut baik kegiatan diskusi kolaboratif tersebut ia berharap agar kegiatan tersebut dapat membuat arah pembangunan di bangka selatan menjadi lebih baik sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat saya menyambut gembira kegiatan semacam ini tapi untuk kegiatan saya akan menjadi lebih tepak lagi jika kemudian di tahun berikutnya atau di tahun-tahun nanti akan ada peningkatan kegiatan masyarakat sehingga dengan evaluasi kegiatan akhir tahun kemudian ada target yang tidak dicapai oleh pemerintah kabupaten menggandeng masyarakatnya sehingga ada sinergitas antara pemerintah kabupaten masyarakat di pick up oleh beberapa perusahaan baik perusahaan-perusahaan dari BUM atau perusahaan-perusahaan swasta sehingga jangan sampai terutama tadi beberapa pihak swasta jangan hanya mengambil kegiatan bagi perusahaan tapi juga secara nyata membentuk karakter dari masyarakat tak hanya itu dirinya juga mengajak pengusaha di bangka selatan agar ikut berperan serta bersama Pemkap Bangka Selatan dalam membantu masyarakat pihaknya siap mendukung dan mengawal pembangunan di bangka selatan yang pro-rakyat Tony melaporkan dari bangka selatan